Pemerintah Republik Indonesia dan Korea Selatan meresmikan pusat kerjasama e-government. Pusat kerjasama ini bermanfaat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang transparan, efektif, dan efisien. Peresmian ini diikuti dengan penandatanganan aneks dari MOU Pembentukan dan Pengoperasian Pusat Kerjasama Electronic Government atau e-government yang ditandatangani pada tahun lalu. Kerjasama ini berperan sebagai pengembangan strategi kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan di bidang e-government. Peresmian pusat kerjasama bertajuk The RI Rock Third Joint Committee on E-Government Corporation Center. Pemerintah berharap dengan adanya sharing pengetahuan mengenai e-government, maka cita-cita Presiden Joko Widodo untuk membangun pemerintahan berkelas dunia yang efektif dan transparan akan segera terwujud. Ketua adalah efisiensi di dalam penyelenggaran tata kewawah pemerintahan yang berbasis elektronik. Otomatis surat penyelenggaran yang manual penggunaan sumber daya manusia di dalam meneruskan dokumen dan informasi akan lebih berkurang efisiensi dan efektif. Dan yang ketiga adalah penyelenggaran kewawah pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Ketua adalah penyelenggaran kewawah pemerintahan yang lebih transparan dari penyelenggaran kewawah pemerintahan yang lebih transparan. Ketua adalah penyelenggaran kewawah pemerintahan yang lebih transparan dari penyelenggaran kewawah pemerintahan yang lebih transparan dari penyelenggaran kewawah.